Halo, ini dia sarapan orang Arabnya. Orang Arab itu aku pernah umroh, ya kan? Aku pernah kerja, pernah kerja di Saudi. Dan aku tuh kerjanya cuma 1 tahun doang. Tahun itu aku umroh, pulang umroh tuh aku langsung pulang ke Indonesia. Eh, terus si babahnya itu ke dapur, terus kayak megang ini aku itu, kayak belakang ini pegang. Aku kaget, aku bilang, ih mau ngapain? Kamu umroh nggak, Kak Tani? Nggak. Hai guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku. Udah kan ada video kali ini, aku mau bikin sarapan alat-alat orang Arab. Dan waktu-waktu seperti apa, ikutin terus ya. Nah, 10 sendok tepung terigu prostein sedang, segitiga biru. Kalau tambahkan gula pasir, 1 sendok, ataupun sesuai selera. Tambahkan 1 per 4 ragi instan, 1 per 4 sendok terigu. Terus tambahkan air, aduk-aduk dulu. Terus tambahkan air. Airnya sedikit demi sedikit aja ya, teman-teman. Kira-kira 50 mili, ataupun cukupnya. Lalu tambahkan 1 sendok minyak-minyak sayur. Nah, ini aduk-aduk. Nanti diulainin sama tangan. Kita ulang dengan tangan aja. Sampai benar-benar tercampur. Nah, teksturnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu, ini diamkan selama 25 menit, ataupun 30 menit. Nah, setelah 30 menit, ini hasilnya seperti ini. Kita taburkan dulu tepung, kita potong-potong, sesuai selera. Nah, setelah itu, kita bentuk seperti ini. Lalu simpan di wadah, lalu tutupin. Nah, ambil satu, lalu kita gilas seperti ini. Nah, setelah itu, kita olesin minyak. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, lipat. Setelah dilipat, lalu kita gilas lagi. Oke, rolin pint. Nah, bentuknya sesuai selera aja, teman-teman. Karena disini aku bentuknya nggak jelas. Jadi, kayak gini jelek. Tapi rasanya enak banget. Nah, jangan lupa, wajannya ini dioles dengan minyak. Nah, disini khusus wajan yang khusus buat bikin ini ya, teman-teman. Jelek wajannya. Nah, ini kita pake api yang sangat kecil. Nah, ini aku mau bikin teh. Dan disini aku pake tehnya ini ya, teman-teman. Ini tuh rekomen banget. Eh, enak banget. T-nya enak banget, sumpah. Dan juga murah banget, cuma Rp8.000. Isi Rp50.000. Aku beli di online. Tambahkan sedikit gula. Telur. Nah, ini telurnya. Aku kasih garam. Sama lada doang ya, teman-teman. Nah, ini dia. Sarapannya udah jadi. Nah, guys. Udah jadi. Taraaa. Ini dia sarapan orang-orang Arabnya. Orang-orang Arab. Oh, orang-orang kaya-kirotinya. Ini telurnya. Ini syahi. Ini tuh lebih enak pake min ya, daun min. Cuman aku gak ada daun min ya, guys. Nah, aku mau sarapan dulu. Aku mau langsung sarapan. Ini udah jam setengah satu. Jam setengah satu jam. Aku sarapan. Tapi gapapa. Nah, biar kaya mirip-mirip kaya madem-madem Arab gitu. Aku sarapan. Sarapan hubus sama telur sama sahi. Sahi tuh bahasa Indonesia tuh teh. Nah, biar kaya mirip kaya madem-madem gitu ya, kan. Aku mau pake mengkena. Nah, ini bisa dimasukin ya rambutnya. Ini rambutnya aku masukin aja ke sini. Nah, ini ada kacinannya juga. Udah lucet ya. Abis dipake soalnya. Aku tuh kayak gak cucuk gitu kalau pake hijab. Hei! Enggak tau kenapa. Gini aja. Nah, aku mau pake ini. Nah, ini sahi seteh. Gini aja. Telurnya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan pake tangan kanan ya. Ini sama kameran depan soalnya. Enak banget. Hmm, gitu. Dulu aku pernah kerja di Arab. Cuman, satu tahun doang. Pas mau berangkat, aku tuh gini ngomongnya. Aku pengen kerja di Arab. Pengen. Pengen. Pengen umroh gitu. Biar bisa umroh. Eh, Alhamdulillah banget. Aku udah umroh pulang. Cuman satu tahun doang aku di Arab. Mirip banget kayak orang-orang Arab. Aku inget aja dulu. Pas aku mau berangkat ke Arab itu. Aku bilang kayak gini. Aku kalau udah umroh pulang. Gak bawa uang. Eh, kesampean. Aku cuman ke Arab itu satu tahun sebulan kayaknya deh. Udah umroh. Aku pulang. Pulang umroh kayak gini. Aku belum-belum-belum ke Arab. Apa hijab. Karena Sakut dibuka lagi gitu guys. Belum siap aja. Mungkin insya Allah kalau nikah gitu. Duduk tuh ya aku kerja di Arab itu aku kira kerjanya bukan jadi asisten rumah tangga ya kan. Kerjanya kayak di supermarket, kayak di pabrik sepatu, kita tau-taunya enggak. Nah, terus aku tuh agentnya dapetnya orang Palu. Nah, aku tuh pernah kerja di rumah majikan, di Mekah. Dapet dua minggu kayaknya. Nah, terus aku balik tuh ke, apa namanya, ke sek, apa, ke kantor. Aku kata agentnya gini. Kenapa kamu pulang? Katanya. Enggak betak. Aku bilang. Katanya kerjanya di supermarket apa di mana gitu ya. Kok aku kerjanya jadi asisten rumah tangga? Aku bilang aja. Eh, kata agentnya ngomong gini. Emang kamu pikir kerja di Arab itu ngapain? Mau kerja di pabrik apa? Katanya gak ada di sini semuanya jadi pembantu. Kata itunya kan. Maaf ini ya, maaf. Jadi asisten rumah tangga maksudnya gitu. Aku bilang. Gak mau. Kamu mau katanya ganti rugi 100 juta? Katanya. Aku pengen pulang. Aku bilang gitu kan. Aku sedangkan itu baru bermada satu bulan gitu. Nangis terus aku. Aku nyari. Nyari asisten rumah tangga. Orang Indonesia tuh susah. Katanya. Terus mahal juga. Jadi wajarlah gitu. Marah. Salah aku juga sih. Karena ya. Kayak gak betah. Nah, udah itu aku. Dapet lagi majikan. Bayi lagi majikannya tuh. Bayi banget majikannya tuh. Anaknya cuma sepiap. Terus guru sama polisi. Nah, aku cuma satu binggu balik lagi ke agent. Diomelin lagi. Uh, bulak-balik mulu tuh tuh dulu. Yang namanya aku dari. Di Indonesia aja aku kerja ini gitu. Di pabrik. Di PT Nikomas gitu. Pas ke Arab itu jadi tukang bersih-bersih. Kayaknya gak terima aja gitu. Maksudnya. Bukannya kerja rumah tangga. Asisten rumah tangga tuh hina ya. Enggak. Enggak sama sekali. Cuman. Di rumah aja aku males. Maksudnya gitu tuh. Di rumah aja aku tuh males. Gak suka beres-beres. Maksudnya. Pulang kerja tinggal makan gitu. Karena orang tua yang masakin gitu. Pas ke Arab kayak. Ya Allah. Aku bilang. Nah, pas lama-lama-lama. Aku dapat lagi majikan. Untuk di taib. Ketaib. Nah, udah itu. Pas ke taib itu. Dapet majikannya tuh lagi hamil. Nah, pas lagi hamil kayak gitu. Aku dibeliin baju kayak babysitter kayak gitu. Ya kan. Katanya kamu gak usah. Gak usah beres-beres. Gak usah apa-apa. Kayak gitu. Kamu khusus buat anak aku aja. Katanya kayak gitu. Yaudah tuh. Aku sampe main sama anaknya. Terus. Tiap malem nangis terus. Majikannya gini. Orang Arab kan gak suka. Orang nangis tuh dia gak suka. Katanya. Kalau orang Arab itu katanya. Orang nangis tuh cukup ada orang meninggal aja. Katanya gitu. Terus ditanya. Keluarga kamu udah yang meninggal. Katanya-kata majikan aku. Gak ada. Terus kenapa kamu nangis? Aku kan dulu gak ngerti bahasa dia ya. Jadi dia. Maksudnya pake handphone gitu. Ngomongnya pake hape. Enggak. Aku bilang gak ada. Terus kamu kenapa nangis? Pengen pulang. Nah, terus mungkin majikannya kesel kali ya sama aku. Aku dipulangin. Kayak Ijen lagi diomelin lagi ya. Ketul sama Ijen. Kamu tuh ya. Keteng bulak-bulak balik aja. Kayak gampang aja nyari majikan. Katanya. Ya aku mah diomelin aja. Namanya juga salah. Nah, setelah itu. Aku dapet lagi majikan. Nah, ternyata semajikan yang dapet laginya di Taib. Nah, pas di Taib. Pas aku kerja di Taib itu. Si babahnya itu kayak. Kayak nakal kayak gitu. Kayak. Apa sih namanya? Gak ngasih uang. Katanya. Kamu mau duit? Katanya. Aku bilang gak mau. Aku bilang. Terus aku nangis terus. Baru dateng aja aku nangis tuh. Aku pengen balik lagi ke kantor. Ke Ijen. Terus ketemajikan cewek. Kenapa kamu nangis? Pengen pulang. Aku bilang gak mau. Kenapa? Saya pengen ngomong. Aku bilang sama Ijen aku. Kayak megang ini aku itu. Kayak belakang dipegang. Aku kaget. Aku bilang ini mau ngapain. Katanya. Kamu uang gak? Katanya. Enggak. Terus kayak digini-giniin kayak gitu. Terus akunya takut. Ya kan. Akunya takut banget tuh. Nah setelah itu. Aku langsung. Aku langsung duduk aja di kursi. Terus rumahnya itu masih berantakan. Masih berantakan banget dapurnya. Cuman aku udah beres-beres di halaman-halaman depan itu. Ya kan. Ngajikan cewek dateng sama anaknya tuh. Pulang dari sekolah. Katanya gini. Kamu kenapa gak beres-beres? Kamu kenapa nangis? Saya pengen pulang. Aku pulang ke Ejen. Kenapa? Katanya. Aku ya aku gak berani ngomong. Aku bilang aku pengen ngomong sama Ejen aku. Aku ngomong sama Ejen aku. Kenapa? Katanya. Bu aku bilang aku mau pulang. Ini majikan aku tuh. Itu kayak member-mamerin demikian kayak gitu. Terus dia megang itu belakang aku. Aku takut bu. Kataku gitu kan. Aku pengen pulang aja bu. Nah kata si Ejen itu. Oh iya sini saya ngomong sama majikan perempuan. Terus diceritain begini, 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 begini. Eh malam majikan itu ngomong ke aku kayak gini. Dasar ya kamu tuh sama aja. Katanya sama si Seri. Nah si Seri itu temen aku. Temen yang di kantor. Dia pernah kerja di situ. Cuman kerja lima hari katanya. Karena babahnya kayak gitu. Kurang ajar. Si Seri juga pulang. Pulang ke Ejen itu. Kata majikan cewek gini. Eh kata majikan cowok. Kamu percaya sama dia? Katanya sama segala. Kamu percaya? Katanya aku gak mungkin kayak gitu. Katanya gak level. Katanya segala macem lah di omong-omongnya. Kata si babahnya gitu. Terus majikan cewek ya percaya sama lakinya lah. Dan pada sama aku gitu ya kan. Eh majikan cewek ngomong kayak gini. Dasar kamu tuh ya sama aja kayak si Seri. Katanya suka godain suami saya. Ya Allah aku bilang. Suaminya yang godain. Aku bilang. Aku dimajin namanya juga takut ya kan. Pulang. Aku bilang pulang tuh aku tuh ke Ejen lagi. Dianterin sama mereka berdua. Lepas dianterin. Gak diomongin sih enggak. Karena kan aku pulang. Karena ibabanya kurang ajar. Kecuali aku pulang. Cuma-cuma kayak gak betah gitu. Pasti aku diomongin pulang. Nah itu udah gak diomongin. Terus diganti pembantu lagi. Ganti. Ganti. Gantinya aku gitu ya kan. Karena di Serikaya itu kalau udah ngambil. Kalau ngambil yang kerja itu tuker gitu. Gak boleh dibalikin duitnya. Jadi tuker. Tuker asisnya rumah tangga. Nah setelah itu aku ketemu si Seri. Si Seri itu yang kerja sama si Baba itu. Aku bilang gini. Seri aku kerja tau di tempat kamu itu. Aku bilang. Terus terus terus. Katanya. Baba nya kurang ajar kan? Iya kurang ajar. Aku bilang. Aku mah cuman betahnya cuman seberapa menuk. Berapa jam doang kataku. Kurang ajar tau deh katanya. Itu majikan aku tuh katanya. Sama aku mah sampe ngeliatin itunya. Katanya gitu ya kan. Kalau sama enggak. Belom. Kata aku cuman megang-megang aja. Megang belakang aku. Jadi pas itu aku ngilang. Sungguh ke Eje. Nah setelah itu. Aku dapet majikan lagi. Di Jeddah. Aku kerja satu rumah itu bertiga. Asisnya rumah tangga itu ada tiga. Sama orang Madura itu. Sama orang Palu juga. Nah setelah itu. Kerja disitu dua bulan. Aku betah karena ada temen kan. Kerjanya cuman mau ngomong anak. Anaknya tuh sekolah TK. Kayak gitu. Aku suantar jemput. Kayak mandiin. Kayak ngasih makan. Kayak gitu. Sarapan apa. Aku yang ngurus itu ya kan. Nah terus itu betahnya cuman. Mungkin. Apa ya. Gak jelas juga sih aku nih. Gak betahan gitu. Kerjanya capek gitu. Dari pagi sampe malem. Kayak gitu kan. Nah udah itu aku balik lagi ke Ejen. Nah pas itu ibu si Ejennya tuh mungkin kesel sama aku. Karena bulak-balik 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 aja. Nah aku dipindahin ke Abha. Jadi perusahaan itu ngadain kerja over time kayak gitu. Jadi khusus orang. 23 orang itu khusus kerja over time. Jadi tinggalnya. Di asrama kayak gitu. Aduh guys. Udah lah. Kurang lebihnya segitu aja. Cerita aku hari ini. Semoga videonya menghibur temen-temen semua. Dan terima kasih yang udah nonton sampe selesai. Dan juga dengerin curhatan aku. Dengerin ceritanya aku. Jangan lalu waktu aku jadi KW. Dan semoga videonya menghibur temen-temen semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.